Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah Hari ini pelajaran PAI kita Akan melanjutkan tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Tapi sebelum kita melanjutkan Marilah bersama-sama Pembelajaran hari ini kita buka dengan pembacaan suratul fatihah Ilah hadiratina bostoham Al-Fatiha Amin Anak-anakku Sebelum pelajaran kita mulai Masih ingat kira-kira apa visi dan misi dari SMK Wahid Dasim? Visi dan misi dari SMK Wahid Dasim Ibu akan ulangi Ditirukan bersama-sama ya nak ya Visi dan misi SMK Wahid Dasim Unggul Cerdas Mandiri Berhaluan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Sekali lagi Visi dan misi SMK Wahid Dasim Unggul Cerdas Mandiri Berhaluan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Anakku Kemarin gimana pelajaran tentang iman kepada kitab Allah sudah paham semua Untuk hari ini Ibu hanya akan memberikan tugas atau soal Yang nanti tugas itu kalian kerjakan di kertas F4 yang polos itu kemudian ditulis gak usah diketik Ditulis setelah itu dijawab kemudian dikumpulkan di ketua kelasnya masing-masing Nah nanti setelah terkumpul semua di ketua kelas perwakilan ketua kelas yang menyerahkan tugas dari jawaban kalian ke guru kalian masing-masing Jadi sudah tahu kan nak ya nama-nama guru mapel kalian Saya yakin sudah tahu Jadi untuk pengumpulan tugasnya paling lambat itu ditunggu tanggal 15 Agustus 2020 hari Sabtu Jadi ingat kalau misalkan sebelum tanggal itu sudah mengumpulkan berarti dapat nilai yang lebih baik Aku rasa sudah cukup Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh